Pada tanggal 16 September lalu, telah ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan di kamar mandi Masjid Teerah Ciputat. Pada saat itu pula, bayi tersebut diselamatkan oleh pihak rumah sakit setempat. Dan hal ini yang menjadi perhatian tersendiri bagi Fena Melinda. Ditemu di rumah sakit tempat bayi tersebut dirawat, Fena Melinda menceritakan ikatan batin yang terjadi antara dirinya dan bayi tersebut. Di petunjuk sama Allah ya, waktu hari Sabtu pagi, jam setengah tujuh pagi, saya lagi baca. Kemudian saya lihat ada anak bayi perempuan ya, yang ditaruh di kamar mandi Masjid di Ciputat. Kemudian saya langsung cari tahu, dan Alhamdulillah dapat dari Kapolsek ya Pak Tatangas Syarif, kemudian saya telepon beliau dan akhirnya dikasih nomor telepon rumah sakit. Akhirnya ketemu juga sama dokter Epi, jadi saya ingin menengok, gak tau ya kenapa kok saya sama anak ini ada ikatan yang begitu kuat. Sampai akhirnya Alhamdulillah hari Senin ini baru bisa berkunjung karena memang mungkin keadaan ya, izin dari rumah sakit juga. Kemudian ya saya sebenarnya sih ingin gitu ya, mengadopsi. Artis yang juga sibuk di dunia politik ini punya keinginan tersendiri terhadap anak bayi yang ditemunya di rumah sakit Senin kemarin. Ia pun berniat akan mengadopsi bayi perempuan tersebut. Insya Allah kalau memang ini jalannya Tuhan ya, karena saya juga gak ngerti tiba-tiba kan banyak ya berita anak ditelantarkan gitu. Tapi gak tau kenapa sama anak ini kok saya tiap hari, tiap pagi saya sampai gimana caranya ketemu ya sama dokter Epi. Saya minta dikasih waktu gitu, dan apalagi ngeliat anak ini ya. Saya kan memang pengen banget punya anak perempuan, ya mungkin jalannya atas doa-doa saya selama ini kan mungkin ya, ya mungkin ini jawabannya kita gak pernah tau. Tapi saya memang pengen banget ngeliat anak ini, gak tau gitu. Tapi katanya dari dina sosial kan ada prosedur, kemudian anak ini memang harus cukup berat badan ya doknya. Sekarang baru 1750. Terkait hal mengadopsi bayi yang ditemuinya, Fena pun akan membicarakan hal tersebut kepada kedua anaknya Feral dan Atala. Kedepannya mungkin lebih kepada izin ya, izin dari Feral sama Atala. Dan kalau memang ini jodohnya saya, dapet anak ini, pasti semua dibukain jalan. Karena memang niat saya gak, niat saya baik, saya pengen banget punya anak perempuan. Tapi mungkin karena saya memang kondisinya seperti ini, ya saya diketemukan sama anak ini, kita kan gak pernah tau gitu. Ya mudah-mudahan aja. Saya yakin kalau memang udah jalannya Tuhan, pasti semua digampangkan. Termasuk saya tiba-tiba bisa gampang ngobrol sama Pak Kapolsek, sama Dr. Happy. Kemudian saya sampai detik ini bisa kesini, dan hati saya makin ngeliat langsung makin sayang sama anak ini ya. Terima kasih.